Si anak tersangga pelaku terdakwa itu ada wali kelasnya nggak Pak? Ada wali kelasnya kan? Kenapa? Bukan dia yang dampingin Terima kasih Sampai apa lho kalau mengbenarkan orang tua? Bukan, orang tua itu. Ya, orang tua kayak gitu. Kalau orang tua, Pak, anaknya jadi petangka, tidak kasih tentangan ke saya, Pak. Itu, itu orang tua yang sedih. Drega kita selama ini, kan, Pak? Kalau Drega menyatakan orang tuanya. Nah, saya nggak pernah lihat. Sampai detik ini lho, Pak. Saya nggak pernah lihat. Kita selalu minta itu untuk bukti. Kalau mereka, kedua mereka itu adalah orang tuanya. Mana buktinya? Udah apa yang masuk perjalanan? Saya nggak percaya dia orang tuanya. Nah, ada apa sih sebenarnya? Coba sih kalian? Sama orang, sama orang tua si Arif. Sama orang ada apa sih? Hah? Ya, sekarang ini, Pak, kita ngomong adap aja lah. Adap aja, Pak Yodi. Ini, Pak. Pak. Kita ngomong adap aja deh. Ya. Pak Yodi wali kelasisian bukan? Kenapa Pak Yodi kesini datengnya sama anak pelaku? Sementara anak saya... Siapa? Ada yang damping dari sekolah? Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, si anak tersangka pelaku terdakwa itu ada wali kelasnya nggak, Pak? Ada wali kelasnya, kan? Kenapa? Kenapa bukan dia yang dampingi? Ini ya bentuk protes saya kepada sekolah Al-Azhar ke Mandoran, ya. Al-Azhar 4 ke Mandoran. Anak saya jadi korban, ya. Anak saya jadi korban, tapi pihak kepala sekolah maupun wali kelas anak saya malah mendampingi tersangka atau terdakwa. Ya. Saya nggak terima nih kayak begini nih. Kasih saya penjelasan, Pak. Coba kasih saya penjelasan. Kalau memang Bapak netral, murid Bapak ini siang juga murid Bapak loh. Pak wali kelas ini murid siapa? Bapak dateng sama siang atau dateng sama pelaku? Tolong dijawab aja. Ya. Ini nggak ada yang dibuat-buat sih. Nggak ada yang dibuat-buat. Bapak dateng sama siapa? Ya. Ini wali kelasnya Sian. Al-Azhar 4 ke Mandoran. Ya. Hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kasih anak saya malah mendampingi pihak tersangka atau terdakwa. Oh silahkan tanya alasannya apa? Pak. Mana Pak? Alasannya kenapa Pak? Mendampingi pendakwa, Pak. Baik. Terima kasih. Kami dari sekolah. Ingat-ingat pertama adalah membantu lancarnya proses kelas ini. Jadi bukan masalah mendatangi siapa. Kami hadir. Karena hari ini anak anda sedang usian akhir tahun. Untuk kelas 9. Sehingga jam 12. Kami berangkat bersama-sama. Menapiskan bahwa kelas ini sampai di pengadilan dengan baik. Dan bisa memenuhi proses sebagaimana mesinnya. Kami mengajak Pak Yudi. Kami mengajak Pak Yudi karena Pak Yudi bagian dari yayasan. Saya bagian dari yayasan juga. Sehingga keduanya bisa mewakili sekolah dalam rangka menyelesaikan proses hukum. Supaya berjalan sebagaimana. Mungkin kelaku sendiri masih bersekolah di tempat bapak. Terima kasih. Kenapa nggak ngajak wali kelas 5, Pak? Kenapa ngajak wali kelas anak saya? Saya tidak melihat wali kelas, Pak. Karena Pak Yudi itu adalah guru yayasan di tempat kami bekerja. Sementara kami juga dari yayasan. Tidak ada perakilan dari yayasan kerjasama. Ini aja Bapak kepala sekolah? Betul. Murid Bapak siapa saja? Semua murid saya. Anak saya murid Bapak nggak? Betul. Kenapa giliran nama saya nggak didampingi? Karena anak Bapak hari ini tidak bersama Pak Yudi. Ini pengambilannya yang ke sekolah hanya untuk kelas upah. Jadi kami memaksikan pelaku. Bapak hari ini tidak dimanggil untuk bersaksi, Pak. Betul. Ya. Betul. Kami menjalankan amanah yayasan, Pak. Untuk mendampingkan pelaku. Oh, amanah yayasan. Dampingkan anak pelaku. Enggak. Semuanya. Supaya kami tahu bersuanya. Dan kami juga harus melaporkan kepada pihak pendapatan. Kenapa? Kenapa nggak didampingkan sama wali kelasnya? Atau sama orang tuanya? Kenapa? Karena pendampingan itu berdasarkan itu berdasarkan. Kami ditampingkan Pak Yudi untuk mendampingkan. Jadi, jadi orang tua ini bisa pada melihat ya. Kita bicara masalah adab. Ya. Bicara masalah perasaan orang. Masalah perasaan yang dibuka. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Orang tua yang kandung sesuai dengan kartu kewakannya. Jangan lupa. Ini Pak. Bapak ngosok bohong lah. Tidak. Bapak ngomong aja. Di sekolah anak terdakwa ini orang tuanya siapa? Jawab jujur. Kalau bohong saya punya buktinya loh, Pak. Yang menyekolahkan Pak Ari dan Jumono. Pak siapa? Pak Arief dan Bu Mona Dan yang saya tahu dari awal kejadian ini, orangkuanya Arief dan Mona Tapi semenjak di proses penyidikan, sampai di kejaksaan, sampai di detik ini Yang hadir bukan Arief dan Mona Ada apa ini? Ada settingan apa ini semua? Bapak sebagai kepala sekolah berkuajiban Kalau Bapak bilang teman dan tinggi, anaknya punya Tidak tahu saya, saya orang hukum ya Pak kepala sekolah ini bilang, hari ini orang tuanya anak terdatwa atau anak pelaku hadir Vakta hukumnya saya tidak pernah melihat Iya kan Pak? Saya tidak pernah melihat loh legalitas yang katanya bapak-bapak, ibu-ibu Sampai detik ini saya tidak pernah melihat Yang saya tahu, yang yang bertanda tangan di atas materai bapaknya Arief dan Mona ibunya Itu kamu pegang semua Dan kami pun pegang data Di sekolah juga yang terdaktar itu Arief dan Mona Bapak, apa-apa komunikasi dengan Pak Arief dan Mona? Komunikasi langsung Atau alasan dia tidak hadir di sidang ini? Bapak, karena sudah mengembalikan kepada orang tua kandungnya Pak Arief dan Mona adalah orang tua aku Kemudian setelah peristiwa ini semakin merusi Dikembalikan hatinya kepada ayah dan ibu kandungnya Atau boleh tidak lepas tanah Pak Arief dan Mona Bapak, tidak ada masalah ini Saya tidak tahu apakah lepas tanah ini Tapi di dunia penyakitnya Apa namanya itu apa? Ayah, harus di dunia Atau harus kembalian sekolah ya? Sekolah-sekolah Atau harus kembalian sekolah ya? Sub indo by broth3rmax